Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 551 Langit mendung mulai menurunkan rintik gerimis. Hembusan angin membuat cahaya lilin berayun-ayun dan uang kertas bertebaran. Selena mengusap air hujan di wajahnya sembari bergumam, Kak Lian, kamu pulang, iya. Dua titik air hujan jatuh tepat di bawah mata Lian, tampak seperti orang yang tersenyum sembari menangis dalam foto karena tak bisa mengungkapkan kesedihannya. Selena menyentuh batu nisan. Kak Lian, gak usah khawatir, pasti akan ku jaga keluargamu. Setelah ini, keluargamu adalah keluargaku juga. Pergi dengan tenang, iya. Di kehidupan yang berikutnya, pasti kamu akan ketemu sama orang baik, tutur Selena. Setelah prosesi pemakaman, hujan deras membasu seluruh desa. Selena tak langsung pulang, tetapi pergi ke rumah lama Lian. Mereka sekeluarga sudah lama pindah ke kota dan akan pulang setiap tahun kecuali pada tahun baru dan hari-hari besar lainnya. Rumahnya tampak terbengkalai, pohon apel dan anggur yang ada di halaman berdiri di tengah hujan. Selena yang berdiri di bawah pohon anggur membayangkan seorang gadis kecil nan imut memakan buah dan mengayunkan kipas sembari mendengar dongeng yang diceritakan orang tuanya saat senja musim kemarau. Kak Lian sangat suka makan anggur ini. Sayangnya, dia sudah nggak bisa memakannya lagi. Abraham berdiri di samping Selena dan menceritakan masalah lulian. Selena mendengarkan dengan serius dan sesekali tersenyum. Kak Lian itu benar-benar nakal. Benar, sekitar desa ini tempat bermain kakakku yang nakal itu. Meskipun kak Lian nakal, dia punya prestasi yang luar biasa. Saat kami baru pindah ke kota, ibu dan ayah bekerja keras supaya bisa menghidupi kami. Ketika berpikir akan punya kehidupan yang baik, siapa sangka? Selena menepuk-nepuk bahu Abraham yang sedang bersedih sambil menguatkan, jangan menangis. Setelah ini, aku adalah kakakmu. Pastikan belajar yang rajin dan jangan mengecewakan kak Lian, ya. Ya, sahut Abraham. Selena resmi mengakui mereka sebagai keluarga. Malam sudah makin larut, membuat Selena berencana menginap semalam sebelum pergi. Selena tidur di kamar Lian, bahkan diranjang dengan kenangan tersendiri. Kamarnya dipenuhi piagamnya sejak kecil sampai dewasa. Selena mendengarkan suara hujan di luar dan merasakan kehangatan dada Harvey yang berada di belakangnya. Sekarang, Harvey selalu bersamanya, tetapi Selena tak keberatan sama sekali. Ketika Selena sangat mencintainya dulu, Harvey adalah kekasih tersayangnya. Namun, saat perasaannya telah mengeras sedingin es, Harvey di matanya hanya seorang pengawal. Selena terbiasa membelakangi Harvey. Cahaya kuning lembut yang dipancarkan lampu gantung klasik tak bisa menghapus ekspresi suram di wajah Selena. Dalam keheningan, kamar terasa dingin dan lembab. Kegelapan menyelimuti tanpa suara. Harvey berinisiatif memecah sunyi. Abraham menemuiku buat minta saran. Dia mau daftar ke Akademi Militer di masa depan. Selena segera berbalik sembari mengernyitkan dahi. Akademi Militer, bukannya dia ingin masuk universitas kedokteran. Tanyanya keheranan. Lian selalu membanggakan adiknya di hadapan Selena. Lalu Harvey berkedip sebelum menjawab, dia sama sepertimu. Katanya, ilmu medis nggak bisa menyelamatkan orang. Selena menghela nafas. Baiklah, biarkan dia mendaftar. Saat matahari terbit, Selena dan Harvey berencana untuk pergi, tetapi di depan pintu keluar ada seorang nenek beruban. Nenek itu tampak sangat tua, bahkan sudah tak sanggup berjalan lancar. Tangannya memegang sebuah selimut warna-warni. Nadine, anakmu sempat memintaku untuk menjahitkan selimut. Apa kamu mau menerimanya? Nadine tergagap-gagap saat melanjutkan ucapan nenek tersebut. Selena, selimut itu sebenarnya mau diberikan padamu, tapi sekarang Selena menahan kesedihan dengan susah payah. Aku mau, kok, selimut itu yang akan menjadi kenang-kenangan. Nenek, boleh berikan selimut itu padaku, pintanya sopan. Ya, gadis itu menyuruhku untuk pakai benang dan kain terbaik. Kapas ini terasa sangat empuk dan hangat karena kupilih sendiri, jadi kamu. Nenek yang melihat wajah Selena sontak tersentak kaget. Kamu sudah kembali, bab 552. Selena kebingungan ketika melihat nenek itu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya tampak kabur. Namun, ekspresi yang ditunjukkannya saat ini begitu bersemangat dan mulutnya terus melafalkan komat kami tanpa henti. Nenek, apa yang Anda maksud adalah saya? Tanya Selena. Ya, benar. Nenek yang bersemangat itu meraih tangan Selena. Punggung tangan Selena terasa sakit saat dielus berulang kali karena tangan nenek itu begitu kasar bagai kulit kayu kering. Selena terkejut bukan main karena nenek ini bicara dengan sopan padanya. Jelas-jelas usia beliau jauh lebih tua darinya dan mereka berdua tak saling kenal. Lantas, mengapa dia begitu bersemangat? Nenek, Anda mungkin salah mengenali orang. Mana mungkin saya salah mengenali seseorang. Nona, saya tidak menyangka masih bisa bertemu Anda. Perawakan Anda tetap sama seperti tahun itu, tidak ada perubahan sama sekali. Nenek itu kembali melihat Selena dengan saksama. Tidak sama, kamu kelihatan lebih kurus dan wajahmu tampak agak pucat. Nadine segera menyela. Nek, kamu pasti salah orang. Selena belum pernah datang kemari sama sekali dan ini adalah kali pertamanya. Selena. Lantas, nenek itu berputar mengelilinginya, terkadang juga menyentuh tubuhnya. Ada sesuatu yang enggak beres. Kamu lebih tinggi dan kurus dari Nona. Karena, penampilanmu juga sedikit berbeda, tapi untuk wajah benar-benar mirip dengan Nona. Selena dan Harvey seketika saling bertukar tatap, mungkinkah nenek ini mengenali keluarga aslinya? Nenek, duduklah dan ingat baik-baik. Tadi nenek bilang aku mirip siapa. Nona Fanny, jawab sang nenek dengan singkat. Fanny, Selena sama sekali tak pernah mendengar nama itu seumur hidup, tetapi nenek ini mungkin tahu garis keturunan keluarga aslinya. Selena segera bertanya, Nona Fanny itu siapa? Dia tinggal di mana? Apa hubunganmu dengannya? Nona Fanny adalah. Baru saja sang nenek hendak bicara sesuatu, ingatannya hilang seketika. Lalu, dia menyerahkan selimut yang ada di tangannya. Nadine, putrimu meninggal dalam kondisi sangat menyedihkan, semoga anakmu yang satu baik-baik saja. Nenek masih belum mengatakan siapa Nona Fanny itu. Nenek pun berpaling melihatnya, lalu terkejut dan berkata, Nona, Anda sudah kembali. Selena hanya terdiam. Harvey menepuk-nepuk bahunya. Nenek mungkin sudah tua dan pikun. Kamu nggak usah buru-buru. Nadine juga ikut berkata, Benar, usia nenek sudah 80 tahun lebih sekarang. Biasanya dia seorang lansia yang cukup sehat, tapi kadang-kadang pikunnya kambuh. Ibu, apa nenek masih punya keluarga? Nggak ada, dia sudah kehilangan suaminya sejak lama dan nggak punya anak. Saat aku masih kecil, dia sudah tinggal di desa dan beberapa tahun terakhir ini nggak pernah pergi keluar desa. Apa ibu tahu apa yang pernah nenek alami? Tanya Selena lagi. Aku kurang paham juga apa yang memang dia alami. Rumornya pada 70-60 tahun yang lalu, saat perang berkecamuk tanpa henti. Pada tahun itu, banyak orang mati kelaparan yang membuat banyak orang bergegas merantau ke kota. Nenek juga pernah merantau ke kota untuk menjadi seorang pembantu di keluarga kaya. Selena menemani nenek itu dan sedikit bercakap-cakap. Dia tahu, kondisinya tak terlalu sehat dan ingatannya juga sudah pikun. Selena membawa kembali nenek itu menuju kota Arama setelah berdiskusi dengan Harvey. Bisa ditebak, nona Fanny yang menjadi majikan nenek sangatlah mirip dengannya. Berdasarkan usianya, meski orang itu masih hidup, dia pasti sudah menjadi nenek-nenek. Selena tidak kembali ke vila pantai, melainkan ke apartemen besar lainnya. Nenek hanya diam saja sepanjang perjalanan. Matanya dipenuhi rasa cemas dan penasaran. Setelah 70 tahun terlewati, negara ini sudah berkembang pesat menjadi negara adik kuasa dan tak ada bayang-bayang dari masa lalu. Ketika pertama kali masuk, udara hangat dari pemanas berhembus. Nenek refleks membungku dan berdiri untuk memberi hormat. Selamat datang, nona, sambutnya. Bab 553 Bahkan, nenek itu hampir lupa dengan namanya sendiri, tetapi hal-hal seperti ini sudah melekat kuat dalam dirinya. Nek, anggap rumah ini sebagai rumah sendiri. Masuk dulu, yuk. Selena, yang juga baru pertama kali datang ke apartemen ini, memperhatikan sekitar dengan saksama. Harvey menunjuk ke arah kamar tamu yang berjarak tidak jauh dari sana. Biarkan Benita membersihkannya, nenek Alisa bisa tinggal untuk sementara waktu di sini. Tinggallah bersamanya, mungkin ingatannya bisa pulih lebih cepat. Oke, jawab Selena menyetujui tawaran Harvey. Biarkan dia beradaptasi dulu, aku akan suruh orang untuk periksa kesehatannya. Makasih, ya. Selena bersikap biasa-biasa saja terhadapnya, sama seperti cara dia bersikap kepada tetangga. Harvey hanya menghela nafas. Dia tahu, memperbaiki hubungan di antara mereka memang butuh waktu yang lama. Selena, kamu harus istirahat dengan baik, tubuhmu masih belum pulih total. Mulai hari ini, aku akan suruh dokter mengobati tanganmu. Tenaga medis yang rawat ayah akan menjaga dirinya selama 24 jam, jadi kamu nggak usah khawatir karena nggak akan terjadi apa-apa. Harvey telah mengurusnya dengan baik sampai-sampai Selena tak menemukan masalah sedikitpun. Perjalanan panjang untuk mengantar kepergian lian, ditambah Selena tak bisa tidur sama sekali kemarin malam, benar-benar membuat tubuhnya sangat kelelahan. Selena memberi beberapa perintah kepada Benita dan langsung memasuki kamar untuk beristirahat. Ketika terbangun, hari sudah gelap. Harvey sedang bekerja di ruang baca, tampaknya hubungan nenek Alisa dan Benita sangat baik. Bahkan, mereka berdua saling membantu untuk menjahit sepatu. Hei, Nek, matamu benar-benar tajam, ya. Meski sudah berusia 80 tahun lebih, setiap jahitanmu sungguh bagus. Orang-orang desa menyebutku sebagai penjahit terbaik di sana. Beberapa tahun belakangan, aku yang membuat semua baju di desa. Mereka bilang, karena aku pernah tinggal di kota, jadi tahu gaya yang populer sekarang. Nona Fanny itu wanita muda nan cantik. Dia selalu mengenakan pakaian indah berbahan terbaik. Ekspresi nenek Alisa sangat bangga ketika bercerita hal tersebut. Lantas, Selena menghampiri dia dan bertanya, Nenek dengan Nona Fanny dulu tinggal di mana? Jalan bunga nomor 23. Jalan bunga ini di mana? Bisa jelaskan lebih detail lagi. Siapa nama asli dari Nona Fanny ini? Nenek menggaruk-garuk kepala. Tidak ingat, aku sudah tua. Banyak hal yang sudah aku lupakan. Satu-satunya yang kuingat hanyalah sebuah pohon kurma besar dan tinggi di halaman rumahnya. Setiap kali panen, Nona akan memanjatnya sendiri untuk memetik buah kurma dan kami bersama-sama membuat kue kurma. Nona Fanny sangat suka makan makanan manis. Siapa namanya? Kurang tahu. Awalnya, aku mengikuti para pengungsi kemari dan hampir mati kelaparan. Nona kasihan melihatku, sehingga Nona membawaku bersamanya. Saat itu, Nona dalam kondisi hamil, jadi aku merawat kebutuhan sehari-harinya. Lantas, siapa suaminya? Selena masih mencecar dengan tanya. Nona tidak pernah sekalipun menyebut nama suaminya. Saat ku tanya dirinya, Nona tidak menjawab, jadi aku berhenti untuk bertanya. Aku juga kurang tahu asal-usul Nona, logatnya bukan seperti kami. Nona adalah wanita tercantung, paling bermartabat, dan paling bersemangat yang pernah ku temui. Oh, selanjutnya, Nona Fanny pergi kemana? Nenek menghela nafas. Pada tahun itu, perang bergulir tanpa jeda. Hari itu, aku keluar untuk membelikan permen kesukaannya, tapi kota sudah dilululantakan. Penjajah memasuki kota dan membantai dengan kejam. Nona dan tuan muda tidak terlihat sama sekali, semua barang berharga miliknya dirampas oleh penjajah. Aku sembunyi dalam tong air untuk menyelamatkan diri. Setelah insiden itu, aku mencarinya selama beberapa bulan, tapi tetap tidak memperoleh kabar apapun darinya. Mungkin Nona sudah tiada, lagi pula, tidak ada seorang pun laki-laki yang akan melepaskannya karena dia sangat cantik. Nenek mengingat banyak masa lalunya bersama Nona, tetapi hanya sedikit informasi yang berguna. Bagaimanapun juga, Nenek Alisa buta huruf dan dia berasal dari desa, membuatnya tak tahu apa-apa. Selena tahu dirinya tak bisa terburu-buru. Setelah menenangkan Nenek, dia pergi ke ruang baca. Harvey tampak sangat sibuk sekali, lalu Selena menyampaikan informasi terbaru kepadanya. Jalan bunga nomor 23 dan di halamannya ditanam pohon kurma, bisa tolong temukan tempat ini, enggak. Bab 554 Harvey mengernyitkan dahi sebelum bertanya, kota mana? Nenek enggak begitu ingat, katanya tahun itu terlantar dan enggak punya tujuan bersama pengungsi lainnya. Rumornya, kota tempat dia tinggal berdekatan dengan laut. Lebih dari 60 tahun yang lalu saat perang berkecamuk, panglima perang dari berbagai daerah membagi wilayah dan jadi pemimpin. Banyaknya perampok dan pemberontak juga membuat sejarah pada waktu itu benar-benar kacau. Bahkan, banyak nama daerah yang berubah-ubah, cuma dengan petunjuk seperti itu mungkin sulit untuk menemukannya dengan tepat. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja carinya. Bisa bertemu dengan Nenek pun sudah membuatku senang dan Tuhan sudah memberi sedikit petunjuk, mungkin suatu hari nanti Nenek akan ingat lebih banyak hal. Sally, kalau petunjuk ini benar, kamu juga harus mempersiapkan mental. Meski nona Fanny yang jadi majikan Nenek sangat mirip denganmu, ada kemungkinan itu hanya kebetulan saja. Di dunia ini, kemiripan seseorang itu merupakan hal biasa, apalagi 60 tahun yang lalu, mungkin saja itu enggak ada sangkut pautnya dengan keluargamu sama sekali. Harvey tak ingin dia terlalu berharap dan berakhir sia-sia. Aku paham, kok, panggil dokter untuk mengobati tanganku. Selena menyentuh pergelangan tangannya dan harus sembuh apapun caranya. Dia tak boleh terus seperti ini. Setiap kali melihat pergelangan tangannya, Harvey merasa makin bersalah. Akhir-akhir ini ada rumor dosis obat dan metode pengobatannya makin berat. Masih bisa tahan. Ya, dokter baru ini benar-benar hebat, balas Selena. Namun, Selena tak bilang apa-apa mengenai beratnya proses pengobatan yang dilakukan setiap hari. Demi menyembuhkan tangannya, Selena tetap bertahan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meski tampak tenang dari permukaan, tetapi Harvey tahu Selena sudah berubah sepenuhnya. Harvey membiarkan Selena beristirahat dengan baik. Setiap hari, dia menghabiskan banyak waktu di gym. Dalam waktu satu bulan, perutnya sudah kembali rata, bahkan otot perutnya sudah mulai terbentuk. Tangan kanannya masih belum pulih, Selena hanya melatih tangan kirinya. Ketika satu bulan sudah terlewati, Selena segera meminta Harvey untuk mengatur pelatihan khusus untuknya. Chandra, yang ada di belakang Harvey, melihat Selena sedang berlatih bela diri di ruang kaca. Tampak jelas sosok wanita yang kurus dan hanya menggunakan satu tangan saja. Ketika dia dibanting ke matras lagi oleh pelatih, kerutan didahi Harvey makin banyak. Tuan Harvey, nyonya baru saja selesai pemulihan, tapi langsung menerima pelatihan. Seintens ini, aku khawatir tubuhnya nggak kuat. Semua ini adalah permintaannya sendiri. Saat dalam masa pemulihan, setiap harinya Selena menghabiskan sebagian besar waktu untuk berbaring duduk dan mengangkat barbel. Pagi ini, bahkan Selena mengikat kantong pasir pada kakinya dan berlari, seolah-olah dia tak memedulikan tubuhnya sendiri. Harvey juga tak bisa melakukan apa-apa karena semua ucapannya tak digubris Selena. Dia tetap ingin berlatih untuk memperkuat tubuhnya. Selena tak ingin melihat orang lain mati lagi demi dirinya ketika berhadapan dengan masalah. Harvey juga berharap dari lubuk hati terdalam, Selena punya sedikit kemampuan bela diri. Pertama, dia bisa menghabiskan waktu tanpa memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Kedua, kalau ada sesuatu yang tak terduga, dia bisa berbuat sesuatu. Namun, di sisi lain, Harvey merasa intensitas pelatihan kali ini terlalu berat. Apa Selena mampu bertahan? Harvey mengembuskan asap rokok dengan jemari menjepit sebatang rokok, tak bisa mengontrol perkembangan situasi yang terjadi di titik ini. Meskipun dia makan dan tidur bersamanya setiap hari, Selena hanya menganggapnya sebagai teman sekamar. Tatapan Selena terhadapnya tak menunjukkan rasa cinta sama sekali, bahkan kebencian pun tak ada. Sepertinya, Selena tak punya perasaan apapun kecuali dendam. Bagai boneka goyang yang tak kenal lelah, Selena segera bangkit dengan tatapan penuh tekat dan berkata, Sekali lagi, jangan kasih kendor. Nyonya, target kita hari ini sudah terpenuhi, kamu perlu istirahat, tolak sang pelatih dengan segera. Melihat Selena merasa tak puas, Chandra segera membuka pintu dan berkata, Nyonya, kami menemukan sesuatu. Barulah Selena mau berhenti. Oke, tunggu aku sebentar. Selena pun bangkit dan pergi ke kamar mandi. Melempar pakaian latihan ke keranjang cucian, dia gemetar saat mengulurkan tangan kanannya. Meski proses pengobatan begitu berat, sekarang dia sudah bisa menggenggam gelas. Saat berhasil menggenggam gelas, pergelangan tangannya gemetar karena masih belum bisa mengendalikan kekuatan dengan baik. Senyum yang jarang terlihat tersungging di wajahnya. Akhirnya, pengobatannya berhasil. Tangannya sudah mulai bisa digerakkan. Bab 555 Harvey bersandar di sofa berbahan kulit asli. Kepalanya agak terangkat ke belakang, wajah tampannya tampak sangat kelelahan, dan kedua matanya terpejam. Selena yang melihatnya lekas duduk tenang di hadapan Harvey seraya mengambil buku pemrograman tanpa membangunkannya. Angin dingin yang menerpa dari luar membuat Harvey terbangun perlahan. Dilihat dari cuaca dingin di luar, mungkin akan hujan salju dalam beberapa hari mendatang. Lampu ruangan yang terang dan kegelapan malam terlihat sangat kontras. Di atas meja ada bunga segar yang baru dibawa pagi ini, dipangkas dengan indah, dan aroma harum semerbat ke seluruh ruangan. Apartemen ini memiliki suasana paling mirip dengan rumah. Namun, tak peduli seberapa nyaman penataannya, tetap takkan mengubah hubungan di antara mereka. Dulu, dunia luar yang dingin pada mereka. Kini, hubungan mereka yang justru tidak baik-baik saja. Dulu, ketika melihat Harvey sempat tertidur, Selena pasti akan menyelimutinya. Kini, tak ada acuh yang tersisa sama sekali. Selena yang duduk di hadapannya sembari membaca buku hanya menatap dengan ekspresi tenang. Sudah bangun, katanya kamu sudah menemukan sesuatu. Selena langsung bicara ke intinya tanpa basa-basi sedikitpun. Sekarang, Selena hanya terang-terangan menganggapnya sebagai alat. Menurutnya ini adalah utang Harvey pada dirinya yang harus ditebus. Ya, beberapa waktu ini, aku memerintahkan orang untuk menyelidiki semua jalan bunga. Di seluruh negeri ada total 52 jalan dengan nama seperti itu, 30 di antaranya sudah direnovasi, ganti nama, dan diambil alih. Setelah menyelidiki cukup lama, akhirnya bisa dipastikan jalan bunga yang dikatakan oleh nenek itu sekarang berada di Kota Bahar. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, letak Kota Bahar cukup spesial. Sejak zaman kuno, kota itu merupakan tempat yang strategis, 60 tahun yang lalu mengalami serangan bom dahsyat, lalu dikuasai negara lain selama 10 tahun lebih, jalan bunga sendiri sudah berganti nama berkali-kali. Ketika 20 tahun yang lalu saat pembangunan dan reformasi besar-besaran, seluruh Kota Bahar dibangun ulang dan jalan bunga sudah nggak ada lagi. Harvey mengeluarkan tumpukan dokumen yang tebal. Dulu, jalan nomor 23 sudah diubah jadi lembaga kesejahteraan sosial. Di sebelahnya ada panti jompo, yayasan yang dihususkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak Tunawisma dan orang tua. Pohon kurma di sana masih tetap terawat dengan baik. Selena mengambil dokumen tersebut dan membacanya dengan saksama, tercatat semua perubahan jalan bunga dari 70 tahun yang lalu sampai sekarang dalam dokumen tersebut. Sama persis seperti buku sejarah, perlahan ada perubahan dari foto hitam putih menjadi foto berwarna usai melalui berbagai perubahan zaman. Pada foto terakhir, di sebelah pohon kurma tersebut terbagi menjadi panti jompo dan lembaga kesejahteraan sosial. Meskipun diterpah musim dingin, pohon kurma besar itu tampak sangat jelas dan tampak jelas sudah bertahan dari waktu ke waktu. Kota Bahar sudah turun salju. Dalam foto itu masih terlihat sebuah bangunan di sebelahnya yang tertutup oleh tumpukan salju. Apakah orang yang tinggal di jalan nomor 23 saat itu berhasil ditemukan? Harvey menggelengkan kepala. Waktu itu, benar-benar kacau. Banyak orang yang mengklaim jadi pemimpin di wilayah mereka sendiri, rakyat menderita, menyebabkan sulitnya pendataan aset properti. Ditambah lagi hal itu sudah terlampau lama, sangat sulit untuk tahu siapa pemilik tempat tersebut, tapi Harvey mengambil satu foto dari banyaknya tumpukan foto, lalu melanjutkan, bukan berarti aku nggak dapat apa-apa. Setelah mencari tahu dari beberapa sumber, beruntungnya aku bisa menemukan foto ini. Selena mendekatkan kepalanya dan melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional sedang menatap langit di bawah dedaunan pohon kurma. Wajahnya memang tak bisa dikatakan persis dengan Selena, tetapi punya kemiripan hampir 90%. Tak heran nenek berkata Nona sudah kembali karena dari sudut ini benar-benar terlihat mirip. Wanita di foto itu mengikat rambutnya tanpa mengenakan perhiasan sama sekali, tetapi masih tampak anggun dan menawan. Sorot matanya teralihkan menuju bocah kecil berusia sekitar 5 tahunan yang berada di cabang pohon kurma. Sayangnya, teknologi fotografi kala itu masih belum sejernih saat ini. Hanya tampak siluet buram dari bocah itu di dalam foto. Selena merasa tidak asing kala melihat orang di foto itu. Menurut kamu, mungkinkan dia ini nenekku atau nenek buyutku. Kemungkinannya begitu. Sayangnya, ada serangan bom dahsyat yang dialami saat kota bahar masih disebut kota patron. Banyak dokumen dan foto yang hancur, sangat sulit untuk mencari tahu identitasnya. Foto ini saja sulit sekali didapatkan, jelas Harvey. Selena mengelus-elus foto tersebut. Bagus banget kalau bisa tahu identitas wanita ini. Kalau ada foto lebih mudah untuk mencari tahunya, tapi tetap membutuhkan waktu. Benar, balas Selena mengiakan. Ada satu hal lagi, namamu dalam daftar target pembunuhan di blakex sudah dibatalkan. Aku juga sudah mengetahui sedikit informasi orang yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisimu. Siapa? Kemungkinan dia ada di luar negeri karena alamat IP-nya berasal dari luar negeri dan sudah mati setengah bulan yang lalu. Selena mendongakkan. Wajah. Mati. Aneh banget. Serunya. Mungkin karena takut ketahuan, jadi dia di kambing hitamkan. Selly, orang ini pasti bukan orang sembarangan. Nggak cuma licik dan kejam, tapi juga ganas. Meski tanpa blakex, dia pasti masih punya cara lain. Selena menyeringai. Aku nggak takut, ujarnya dengan berani. Bab 556. Saat hari pertama turun hujan, Selena pergi keluar. Selena kira, olahraga berlebih akan memperparah kondisinya, tetapi tampak aneh karena perutnya tak pernah sakit, bahkan sebelum dia hamil. Meski tak mengetahui perkembangan tumornya, kondisi Selena dipastikan telah stabil dan tidak ada penyebaran lebih lanjut. Ini adalah akhir pekan terbaik bagi Selena. Sudah hampir satu tahun Selena tidak sempat jalan-jalan dengan baik dan merasakan kehidupan. Saat dia berdiri di pusat perbelanjaan yang paling ramai, Selena melihat seorang wanita tengah berjalan tergesa-gesa. Wanita itu mengenakan setelan kerja, sepatu hak tinggi, dan mantel wall. Sosok itu tengah mengamati sekeliling di bawah papan reklama saat Selena mendengar suara yang tidak asing di telinganya, Olga. Olga seketika berbalik untuk melihat. Kemudian, dia melihat Selena berdiri tidak jauh dengan mengenakan mantel wall hitam. Rambut Olga yang makin panjang diikat ke belakang. Dia juga memakai sepasang anting sederhana di telinganya. Apa lagi yang bisa Selena katakan? Dia sangatlah cantik. Dulu, Selena adalah sosok yang ceria dan begitu ramah. Lalu, dia berubah menjadi seseorang yang kuat nantangguh. Namun, sekarang, dia malah terlihat begitu dingin dan misterius. Hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa ada satupun yang berani mendekatinya. Olga hanya tahu bahwa Selena pergi untuk melahirkan anaknya. Sejak saat itu, dia tak pernah berhubungan lagi dengannya. Ketika bertemu dengannya secara mendadak, Olga merasa begitu gembira. Dia segera berlari dengan sepatu hak tingginya ke arah Selena. Akhirnya, kamu menghubungiku. Kamu tahu nggak, sih, serindu apa aku denganmu. Aku khawatir akan mengungkapkan posisimu, jadi aku nggak berani mengganggumu. Bahkan, aku nggak bisa menghadiri pesta kelahiran bayimu. Olga tak paham bagaimana Selena telah menjalani kehidupannya selama ini. Itu sebabnya Olga mengamati tubuh Selena penuh selidik. Kamu kelihatan lebih bersemangat. Wajahmu juga tampak sehat. Ini bagus sekali. Tadi aku melihatmu dari kejauhan dan terkejut. Wajahmu tetap sama, tapi terasa seperti melihat orang lain. Wajah Olga penuh kegembiraan. Dia pikir, Selena tidak membawa anak itu keluar karena anak-anaknya masih terlalu kecil. Saat kamu menelponku semalam, rasanya aku hampir mau pingsan saking bahagianya. Ayo berangkat, kita sudah sekian lama nggak bertemu. Aku akan membelikan semua keinginanmu sebaik mungkin. Usai berkata, Olga membawa Selena penuh antusias menuju salah satu restoran paling mewah di kota ini. Sepanjang perjalanan, Olga tak henti-hentinya bercerita kepada Selena tentang perjalanannya selama setahun terakhir. Olga mengikuti atasan yang suka mengeluh pergi ke banyak negara untuk urusan bisnis. Dia juga naik pangkat secara signifikan, bukan lagi sekadar pegawai remeh seperti dulu. Setibanya di restoran, dia terus bicara lebih dari setengah jam. Setelah minum seteguk air lemon, dia baru sadar bahwa sejak mereka bertemu, Selena hampir tidak berucap sepatah katapun. Selena lebih sering tersenyum dan menatapnya, lalu memberi respons, baiklah, hem, atau kata-kata sejenisnya. Saat itu, Olga baru menghentikan pembicaraan dan menatap Selena. Dia berujar, Selena, kamu benar-benar aneh. Para ibu di perusahaan kami nggak pernah berhenti membicarakan anak-anak mereka sendiri, kenapa kamu nggak pernah bicara tentang anakmu. Oh, ya, ini hadiah yang ku beli untuk anak-anakmu. Dia menyodorkan tas yang telah dia bawa sepanjang waktu, lalu mengeluarkan sejumlah perhiasan kecil dari dalamnya. Lihatlah, ini gembok panjang umur, yang ini gelang, kalau yang ini liontin bulan kelahiran. Semua dibuat dari bahan yang sangat kokoh, jelas Olga bersemangat. Selena tersenyum tipis sebelum membalas, kamu mau buka toko emas dengan beli semua ini, ya? Nggak, ini untuk anak-anak angkatku yang aku pun belum tahu siapa nama-nama bayi itu. Selena mengambil sebuah gembok panjang umur yang cantik. Jarinya meraba kata, keselamatan, yang terukir di atasnya berulang kali. Sungguh doa yang indah. Sudah nggak ada, ucap Selena dengan suara teralun pelan. Apa yang nggak ada? Kamu belum pilih nama yang baik. Nggak masalah, kita bisa kasih mereka nama panggilan lebih dulu. Nggak apa-apa kalau belum ada nama resmi, kok. Bukannya lebih mudah untuk merawat mereka dengan nama panggilan yang sederhana. Cecar Olga, masih dipenuhi semangat. Selena seketika berujar dengan suara bernada dingin, ku bilang, anak-anak itu sudah nggak ada. Senyum di wajah Olga membeku, tetapi dia enggan berpikir soal kemungkinan yang menyedihkan itu. Maksudmu dengan nggak ada, itu berarti, anak-anak itu meninggal, mereka lahir prematur dan nggak bisa diselamatkan, potong Selena dengan tegas. Olga membiarkan gembok panjang umur di telapak tangannya jatuh ke tanah. Bak, bagaimana bisa begini? Satu anak sudah meninggal dan sekarang dua, semuanya baik-baik saja, bagaimana bisa mereka lahir prematur? Selena tersenyum pahit, lalu menjawab dengan tenang, ceritanya panjang, lebih baik nggak usah dibicarakan. Itu sudah berlalu, Selena. Nggak apa-apa, ini sudah berlalu. Olga, aku ingin bertemu denganmu kali ini sebagai tanda perpisahan, ujar Selena. Bab 557 Olga antusias saat meraih tangan Selena. Buat tanda perpisahan, memangnya kamu mau ke mana? Jangan khawatir, aku hanya ingin cari tempat istirahat sebentar, balas Selena menenangkan. Olga mengamati Selena tampak begitu muram, seakan-akan tidak bersemangat sedikitpun. Kini, sikapnya begitu dingin. Dia pun merasa, Selena memang berniat melepas penat. Apa kamu mau pergi begitu lama? Hmm, sepertinya begitu. Meninggalkan tempat yang membuat sedih memang pilihan yang paling baik, ujar Olga, mengiakan jawaban Selena. Biasanya, Olga adalah sosok yang ceria. Entah bagaimana sebabnya, Selena rasa, Olga tak mampu menghiburnya saat ini. Luka yang dia alami tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Selena hanya mampu melampiaskan kesedihan dan amarahnya pada selera makan. Karena itu, Olga memesan banyak hidangan mahal. Makanlah, ini kafiar kesukaanmu. Kakakmu ini sekarang sudah punya banyak uang, jadi nggak perlu sungkan. Selena mengulas senyum, kemudian berkata, pelankan suaramu. Orang-orang bisa mengira kamu ini seorang tuan tanah yang kaya. Nggak usah takut, aku sukses pun karena kemampuanku sendiri. Selena, jujur saja dulu waktu di SMA, tuh, kamu sudah banyak membantuku. Kupikir suatu hari nanti aku pasti bisa meraih kesuksesan dan membuatmu bergantung balik padaku. Sekarang kamu makin pintar, ya. Seru Selena, saksi atas tiap-tiap perkembangan seorang Olga. Olga berbeda dengannya. Dia dibekali naluri bisnis sejak lahir. Dulu, dia memang terikat hubungan dengan pria. Akan tetapi, sekarang, masa depannya akan penuh kejayaan tanpa seorang pria. Akhirnya, kamu bisa ketemu sana jalan hidup yang sesuai keinginanmu, ujar Selena, merasa sangat bahagia untuk Olga. Kemudian, mereka berdua makan bersama, jalan-jalan, dan menonton film seperti masa-masa kala mereka masih pelajar. Senyuman terus diulas Selena sepanjang waktu hingga gelap mulai turun membalut hari. Saat tiba waktunya mereka berdua berpisah. Olga sontak berkata, tunggu. Dia berbalik dan masuk ke toko aksesori di daerah sana. Tak lama kemudian, dia keluar dengan sebuah shawl. Lalu, dia melingkarkan shawl tersebut ke leher Selena. Nggak peduli apapun yang kamu pilih selanjutnya, jika kamu kelelahan, selalu ingat kalau aku akan ada di belakangmu. Jaga dirimu baik-baik, ya. Semisal memungkinkan, kirimi aku pesan sesekali agar aku tahu kamu memang baik-baik saja. Dengan begitu, aku pun akan tenang, pesan Olga. Petik 2 titik 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 Oke, kalau memang nggak enak badan, jangan sok kuat. Sesekali kamu juga perlu terlihat lemah pada saat-saat tertentu. Wanita seperti kita nggak harus selalu bersikap tegar. Petik 2 titik 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 Paham, jawab Selena, masih sama singkatnya. Kemudian, Selena menambahkan, aku akan berbahagia. Hem, kamu harus melakukannya. Selena menyeka air matanya. Olga, selamat tinggal, pamitnya. Dia naik ke mobil, menyalakan mesin, lalu melihat sekilas ke arah belakang. Terlihat Olga yang masih berdiri di tempatnya sedang mengawasi kepergiannya, dan masih berada di sana sampai di haber lalu beberapa saat kemudian. Samar-samar, Selena merasa sedih karena semua harus berakhir sampai di sini. Pada musim penghujan ini, Selena putuskan untuk meninggalkan sang masa lalu sepenuhnya. Setibanya di rumah, sang nenek dan Benita tengah merencanakan menu untuk besok. Selena langsung masuk ke kamarnya, bergegas beres-beres sambil ditemani hujan yang lebat. Satu tahun ini rasanya cepat sekali. Harvey mendorong pintu, lantas mendapati punggung Selena. Dia memperhatikan Selena yang tak bergerak bagai patung boneka. Harvey bertanya, kamu benar-benar sudah memutuskannya. Hem, respons Selena melalui dehamnya. Sebenarnya nggak perlu buru-buru begini, sih. Tunggu sampai musim kemarau tahun depan saat bunga-bunga bermekaran, cuaca pun akan lebih hangat dan momen itu pasti sangat membahagiakan. Selena berbalik seraya bicara, buatku, dimanapun lokasiku, semua sama saja macam neraka. Memangnya datang dari mana, sih, kebahagiaan musim kemarau dalam hidupku. Harvey, kalau kamu benar-benar cinta denganku, lepaskan aku. Harvey menelan kasar ludahnya. Kamu harus tahu, gunung api guntur bukanlah tempat biasa. Jika kamu masuk, aku paham. Akanku hadapi segala macam bahayanya. Selena tersenyum, kemudian melanjutkan, bukankah kita masih ada di satu kehidupan? Aku akan kembali hidup-hidup, seperti yang pernah kamu lakukan dulu. Harvey terus-menerus menatapnya, lalu berakhir dengan dirinya yang menghela nafas putus asa. Nggak ada cara yang bisa menghentikanmu, pasrah Harvey. Tak lama, Selena kembali buka suara, Harvey, tolong lakukan satu hal lagi untukku. Bab 558. Esok harinya, Selena memasuki kamar Arya untuk kali terakhir. Dia melihat sosok yang terbaring di tempat tidur dengan tubuh sangat kurus. Otot Arya mengalami penyusutan yang tidak wajar. Wajahnya pun tampak makin tua dan kurus. Di ruangan, tercium bau obat yang kental saling bercampuran. Sudah beberapa hari ini, Selena tidak berani masuk. Selena tahu, ini adalah harinya mengucapkan salam perpisahan. Usai diguyur hujan semalam penuh, halaman pun digenangi oleh air hujan kali ini. Setelah menyebabkan tirai dan membuka jendela, Selena membiarkan cahaya matahari dan semilir angin memasuki ruangan. Ayah, kamu sudah lama sekali nggak menghirup udara segar di luar, kan? Sekarang sudah musim hujan, jadi asal kamu tahu, setiap hari selalu turun hujan. Meski tangan kanan Selena belum segesit tangan kirinya, tetapi dia sudah bisa melakukan berbagai gerakan biasa sehari-hari tanpa masalah. Selena memetik satu lembar daun tanaman dalam ruangan, lalu mulai melipatnya. Beberapa saat kemudian, dia membentuk sebuah kapal dengan daun tersebut. Aku ingat, dulu, waktu masih kecil, kamu selalu menemaniku hujan-hujanan di halaman sambil membuat kapal mainan. Kamu memang luar biasa, iya. Aku juga bilang, akan kudorong kursi rodamu dan kita akan main air hujan sama-sama kalau masa tua nanti. Tapi, sepertinya hari itu nggak akan pernah terjadi. Ayah, dalam hatiku, kamu selalu terlihat begitu muda dan tampan. Tapi, hari ini aku menyadari kalau ayah juga menua. Kamu nggak lagi sekuat dulu. Pasti kamu juga merasa kesulitan untuk bertahan, kan? Selena tersenyum sambil meneteskan air mata. Maafkan aku, karena sikap egoisku, kamu perlu mencoba terus untuk bertahan. Kali ini, aku nggak akan melakukannya lagi, ayah. Aku akan membebaskanmu, ucap Selena penuh rasa merelakan. Air mata membasahi wajah Arya. Selena kembali melanjutkan, sebenarnya, aku sudah tahu kamu bukan ayah kandungku, tapi aku nggak masalah. Bagiku, kamu akan selalu jadi ayah terkasihku. Bahkan, jika suatu hari kamu nggak lagi di sisiku, akan ku bawa kenangan-kenangan yang kamu tinggalkan dan seluruh ajaran yang kamu berikan. Semua itu akan selalu menemani perjalanan hidupku. Setelah Selena mengucapkan kata-kata perpisahan, para dokter masuk secara berurutan. Nyonya, panggil sang dokter pada Selena. Selena meneteskan air mata seraya menyahut, mulailah. Ada yang mematikan mesin pernapasan, sedangkan yang lainnya mencabut satu persatu selang yang melekat di tubuhnya. Selena meletakkan kapal mainan ke telapak tangan Arya. Ayah, aku mencintaimu. Lembutnya cahaya mentari langsung menyinari telapak tangannya, membuat kapal mainan itu perlahan menjadi layu. Ujung jari Arya yang ramping terlihat agak menegang, seperti ingin sekali menggenggam kapal mainan itu. Air mata jernih yang mengalir di sudut matanya adalah perpisahan terakhir Selena. Kamu nggak perlu khawatir. Anak perempuan juga punya jalan hidupnya sendiri dan aku akan menjalani hidupku dengan baik. Tiba-tiba, detak jantung Arya berhenti. Senyuman terakhir tampak melengkung di wajah Arya. Arya pasti merasa lega. Demikian pula Selena, perasaan lega menghampirinya. Seharusnya, Selena melakukan ini lebih awal supaya Arya tak perlu hidup tanpa martabat sampai hari ini. Harvey menepuk lembut bahunya seraya berkata, Jangan sedih. Aku nggak sedih. Justru aku bahagia, balas Selena. Mungkin saja dirinya akan hadir kembali di dunia ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Namun, di kehidupan berikutnya, Arya pasti hidup dengan bahagia dan penuh kegembiraan. Pemakaman Arya diatur sangat sederhana, sampai, sampai hanya kerabat dekat di lingkungan mereka yang mengetahui beritanya. Kakek dan nenek Arya sudah meninggal, jadi hanya para paman dan bibinya yang datang berkunjung. Para kerabat ini sejatinya telah membatasi hubungannya dengan mereka ketika keluarga Bennett bangkrut. Kehadiran mereka saat ini sekadar formalitas belaka. Dulu, ketika mendengar kabar Selena yang diam-diam menikah, tidak sedikit kerabat yang berbicara buruk di belakangnya. Mereka berkata, kehidupan pribadinya tidak terkendali. Dia terlibat dalam hubungan yang berantakan dan harus menikah karena hamil di luar nikah. Selena khawatir hal ini akan merusak citra keluarga, sehingga dia tidak memberi kabar pada semua orang. Sekarang, ketika mereka mengetahui Harvey sebagai mantan suami Selena, orang-orang ini sangat menyesal. Di pemakaman, mereka juga berpura-pura menangis. Satu persatu dari mereka mencoba untuk mendekati Selena. Sebelum sempat mendekat, Chandra dan Alex sudah lebih dulu menghadang, sehingga mereka tak bisa mendekatinya. Di bawah rintik gerimis, Selena yang mengenakan pakaian serba hitam sedang ditemani Harvey yang berdiri di sampingnya. Harvey menutupinya dengan payung untuk melindungi dari gerimis yang turun. Selena berlutut di depan makam, merapal doa berulang. Kali, pinta Selena dirapal dalam hati, Tuhan, semoga ayah bisa menjalani kehidupan yang damai dan membahagiakan pada kehidupan berikutnya. Semoga dia berhasil mencapai segala keinginannya. Bab 559, Agatha yang duduk di kursi roda melihat Harvey tengah sibuk memayungi Selena dari kejauhan. Kini, Harvey tengah berdiri, sedangkan Selena berlutut. Di belakang mereka, rintik gerimis turun makin lebat, membuat orang-orang menyaksikan keserasian di antara mereka. Selama ini, Agatha telah bola balik bertanya pada Harvey soal keberadaan Arya. Namun, Harvey tak pernah mengungkapkan sedikitpun informasi tentangnya. Baru pagi ini, Agatha menerima kabar Arya yang telah meninggal. Bahkan, Agatha tidak bisa melihat Arya untuk kali terakhir dan mengantar dia sepanjang perjalanan terakhirnya. Arya meninggal tanpa tahu bahwa putri kandungnya adalah Agatha. Harvey sangat jahat. Kata Harvey, ini adalah hukuman yang pantas Agatha terima. Berakhir dengan Agatha yang bertanya dalam hati, memangnya apa salahku? Selama bertahun-tahun, Agatha hidup di tengah kegelapan hingga kedua orang tuanya pun mati tragis di tangan Agatha seorang diri. Tiap hari dan sepanjang malam, dia harus berhadapan dengan rasa sesal dalam hatinya. Saat baru kembali ke negaranya, rasanya Agatha menjadi orang paling beruntung di dunia. Dia memiliki keluarga yang harmonis, sosok ibu yang sangat menyayanginya, serta Harvey yang selalu berusaha melindunginya sepenuh hati. Namun, dalam kurun waktu setahun, keadaannya berubah drastis menjadi seperti ini. Keluarga Wilson benar-benar berubah besar. Harvey memutuskan pertunangan mereka, orang tuanya kini pun sudah tiada, bahkan dirinya menjadi cacat. Agatha meminta seseorang untuk mendekatkan kursi rodanya, kemudian dia menatap wajah cantik Selena dengan saksama. Agatha membatin, wanita jalang ini makin cantik. Sekarang kamu puas, kan? Selena ditenggelamkan kesedihan. Saat mendengar suara Agatha, baru dia menoleh dan menatap Agatha. Matanya menjadi merah, tetapi saat melihat Agatha, kesedihan di matanya seolah-olah melenyap. Aku puas. Puas dengan apa? Puas dengan fakta sum-sum tulangmu sesuai, tapi kamu tolak untuk mendonorkannya pada ibu dan menyeperburuk kondisinya. Apa mungkin puas dengan kenyataan kalau ayah sudah nggak bisa diselamatkan? Sampai, sampai membuatnya sakit lagi. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari ulahmu sendiri. Jadi, kepuasan macam apa yang kamu minta dariku? Pada dasarnya, semua itu memang kesalahan Agatha. Akan tetapi, mendengar rentetan penjelasan dari Selena rupanya malah membuat dia marah karena merasa malu. Pasti kamu yang menghasut Harvey untuk mencegahku bertemu dengan ayahku. Hatimu memang kejam, sehingga membuatku nggak bisa melihat ayahku untuk kali terakhir. Selena hanya tersenyum dingin terhadap tuduhannya, bahkan dia enggan repot-repot menjelaskan. Ketika jarinya bergerak membersihkan air mata terakhir di ujung matanya, Selena bangkit dari tanah. Lantas, dia melangkah dan mendekati Agatha dengan kedua tangan di sisi tubuhnya, lalu berkata, kalau memang aku sengaja, ayah pun cuma memiliki satu putri yang berhak mendampinginya sampai akhir itu aku, bukan kamu. Agatha benar-benar murka. Dia mengangkat tangan dan hendak memukul wajah Selena. Setahun yang lalu, dia masih bisa mencaci dan merendahkan Selena. Namun, sekarang, Selena seperti menjadi sosok yang berbeda. Selena mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan Agatha. Beberapa hari ini, tangan kirinya telah dilatih sangat baik, bahkan lebih kuat daripada tangan kanannya. Agatha merasa pergelangan tangannya hampir putus saat dicekal Selena, lalu dia menatap Harvey dengan tatapan memelas. Harvey, lihatlah dia, saat ini, orang-orang yang dulu, selalu berada di sisi Agatha malah mengernyitkan kening dan menatapnya dengan dingin. Agatha, aku sudah memperingatkanmu untuk berhenti. Jangan sia-siakan kasih sayangmu. Harvey, gimana bisa kamu bersikap begini padaku? Kenapa aku nggak boleh bersikap begini padamu? Jangan lupa, kamu yang bersalah sejak awal. Setelah berkata demikian, Harvey menatapnya dengan sorot mata dingin. Sembari memegang payung untuk Selena, mereka meninggalkan tempat itu. Agatha berlari ke arah Harvey seperti orang gila. Tak disangka, Agatha hanya berakhir terjatuh di atas genangan air. Percikan air pun menyapu wajahnya dengan takaruan. Agatha merangkak maju bak seekor anjing sambil terus-menerus berteriak, Harvey, lihat aku. Bisakah kamu melihatku sebentar saja? Bab 560. Mendengar suara putus asa Agatha, Selena menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang untuk melihatnya. Agatha mengabaikan pelayan yang ingin membantunya. Dia bersikeras merangkak ke sisi Harvey. Penampilannya yang begitu tak berdaya dan pilu, mengingatkan Selena pada dirinya di masa lalu ketika dia berlutut memohon Harvey untuk tidak menceraikannya. Ternyata, Agatha saat ini terlihat begitu menyedihkan. Mau dibiarkan begitu saja, Selena bersedekap seraya berpikir, Harvey tampak tidak acu dengan Agatha karena memedulikan perasaannya. Kamu tidak perlu pedulikan perasaanku, aku tidak masalah. Ekspresi Harvey tampak sedikit terluka. Dia meraih tangan Selena dan berkata, Sally, aku tidak pernah cinta sama Agatha. Aku janji menikahinya waktu itu hanya untuk balas budi. Selena tersenyum kecut. Membalas budi sampai ke tempat tidur, lucu sekali, sindirnya. Sally, sebenarnya Harvest. Harvey hampir saja mengatakannya, tetapi saat dia memejamkan mata, bayangannya mengangkat Selena yang hampir kehilangan nyawa di laut malam itu kembali menghantuinya, membuat hatinya terasa perih. Dalang dibalik aksi pembunuhan Selena belum tertangkap. Jika mereka sampai tahu bahwa Harvest adalah anak dari Selena, Harvest akan berada dalam bahaya. Harvey tidak punya pilihan lain selain menyimpan rahasia ini. Selena tidak mau mendengar penjelasannya. Dia hanya meliriknya sekilas, lalu pergi. Jika seseorang itu peduli, dia pasti akan menjelaskannya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa dibilang mengerti perasaanmu. Saat Agatha hampir mendekati mereka berdua, siapa sangka Harvey dan Selena malah pergi melenggang begitu saja. Hal tersebut membuatnya kecewa, suara tangisannya yang menyedihkan pun menggema di seluruh gunung. Harvey, Agatha tidak mungkin mengungkapkan tentang Calvin di depan orang lain. Calvin adalah kartu kunci terakhir yang dia punya. Meskipun Harvey membatalkan pertunangan mereka, tetapi dia tetap harus membayar dan mengurus semua keperluannya. Dia juga masih harus memperhatikan keluarga Wilson. Saat ini, keluarga Wilson bagai cangkang kosong. Dulu, saat Calvin masih berkuasa, meski anggota keluarga mereka hanya sedikit, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Setelah kematian Calvin, Agatha lumpuh karena kecelakaan mobil dan Harvey membatalkan pernikahan. Hal ini membuat kerabat jauh mulai bersiap-siap mencari keuntungan. Namun, mereka masih takut dengan pengaruh Harvey dan tak berani untuk bertindak gegabuh. Kehidupan Agatha terasa begitu sulit. Di satu sisi, dia harus berhati-hati saat merayu Harvey. Di sisi lain, dia harus menanggung tekanan dari keluarga Wilson. Rintik gerimis mulai berganti menjadi derasnya hujan, yang turun membasahi tanah. Tubuhnya kedinginan, sampah sampai diiringi hati yang terasa makin hampa. Agatha hanya bisa menatap punggung Harvey yang makin menjauh dengan perasaan sedih dan kecewa. Selena melepaskan tangan Harvey dan naik ke mobil seorang diri. Kemudian, dia segera menekan penghangat mobil untuk menekan dingin yang dia rasakan. Harvey dengan santai memberikan alat penghangat tangan seraya berkata, kamu baru sembuh, jangan kedinginan. Hangatkan tubuhmu pakai ini. Selena memegang alat penghangat tangan itu dengan ekspresi datar seraya berkata, antar aku ke sana hari ini. Sally, aku bisa mencarikan pelatih khusus untuk meningkatkan stamina kamu, jadi kamu nggak perlu sampai melakukan hal ini. Selena menoleh ke arahnya, kemudian membalas, hanya saat diambang kematian, seseorang bisa menemukan potensinya dan berkembang pesat. Di tempat ini, meski kamu mencarikan guru terbaik untuk mengajariku, aku tetap nggak akan mengalami kemajuan. Sebelum aku melihat kematian dengan mata kepalaku sendiri, kupikir cara itu sudah cukup. Tapi, setelah aku melihat kematian Lian, aku sadar betapa dia mencintai Lewis. Sejak SMA sampai sekarang, meskipun Lewis tidak menyukainya, mereka tetap punya hubungan emosional karena selalu bercengkerama setiap hari. Ketika Lewis mengangkat senjata tanpa keraguan sedikitpun saat itu, matanya pun sama sekali nggak berkedip. Baru saat itu aku tahu, dia bukan manusia yang punya perasaan. Dia cuma senjata yang nggak punya emosi. Kebaikan adalah hambatan terbesar dalam perjalanan menuju kedewasaan. Kalau aku ingin jadi dewasa, aku harus membuang semua emosi yang nggak perlu ini. Orang nggak punya perasaan pasti nggak akan memiliki kelemahan, terang Selena. Jadi, kamu mengantarkan ayahmu ke peristirahatan terakhir dengan tanganmu sendiri biar bisa mulai babak baru dalam hidupmu. Selena mengangguk. Ya, kondisinya sudah nggak mungkin untuk disembuhkan. Takutnya malah egois membiarkan dirinya hidup dengan menderita. Lebih baik aku membantu dia pergi dengan terhormat. Dengan begitu, nggak ada lagi yang mengikatku di dunia ini. Harvey menatapnya dengan tatapan berkaca-kaca sebelum berkata, Sally, gimana denganku? Apa kamu sudah sungguh-sungguh nggak peduli? Selena melirik pada rintik hujan yang turun di luar jendela, lalu berkata dengan liri, rasa cintaku sudah hilang. Bersambung ke bab 561. Terima kasih.